Apa itu ROS? ROS atau Robot Operating System merupakan suatu framework berbasis open source yang berisi tools dan library yang berguna dalam mengembangkan program atau aplikasi untuk sistem robot ROS awalnya dikembangkan pada tahun 2007 oleh Stanford Artificial Intelligence Laboratory yang kemudian pada tahun 2008 pengembangannya berlanjut terutama di Willow Garage ROS merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan bidang robotika yang secara cepat semakin populer di seluruh dunia ROS dapat diterapkan pada sebagian besar sistem robot seperti salah satunya mobile dan industrial robot Untuk lebih memahami ROS, mari kita lihat kembali bagaimana sebuah robot dikembangkan sebelum adanya ROS Sebelum adanya ROS, beberapa jenis robot yang tersedia secara komersial yang biasanya berkaitan dengan industri dibangun secara spesifik sesuai dengan tugasnya masing-masing di mana setiap tugas yang dikerjakan robot akan memiliki sistem yang berbeda-beda Hal ini menyebabkan sulitnya standarisasi yang mengakibatkan lamanya perancangan dan pengembangan robot Sebagai contoh, dengan desain, tugas, dan lingkungan robot yang berbeda akan sangat sulit untuk membuatnya menjadi satu kerangka pengembangan yang sama untuk semua robot Dengan adanya ROS yang menyediakan framework untuk mengembangkan sistem robot secara terbuka Perancangan dan pengembangan sistem robot akan lebih cepat yang didukung dengan adanya fitur saling berbagi di dalam komunitas sehingga dapat mengumpulkan ide-ide terbaik mengenai bagaimana cara mengandalkan robot ROS telah mampu memaksimalkan utilitas dengan adanya open source software yang dimiliki untuk mengatasi banyaknya masalah yang dihadapi dalam pengembangan robot seperti transformasi sistem koordinat, komunikasi, perancangan gerak, dan integrasi sensor Di dalam ROS, programmer hanya perlu mengunduh paket software yang sesuai Dari sudut pandang praktis, ROS memiliki lima aspek unggulan seperti paket library dari program yang dapat dikunakan kembali Hal ini membuat pengembangan robot menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih handal apabila harus mengembangkan robot dari awal ROS menyediakan runtime environment yang mendukung real-time komunikasi antar elemen sistem dan data sharing Meskipun ROS bukan sebuah standar program yang baku seperti HTML ROS menyediakan beberapa konversi yang berguna untuk membuat dan menggunakan kode bahasa lain Tools ROS dapat membantu dalam memonitoring, troubleshooting, dan visualisasi robot termasuk membuat simulasi dari sistem robot untuk membantu penyesuaian perilaku robot sebelum robot benar-benar dibuat Kemudian yang terakhir, ROS memiliki komunitas yang terdiri dari puluhan ribu pengguna di seluruh dunia yang berkontribusi dalam pengembangan ROS Berikut merupakan komponen utama pada ROS NOT merupakan program yang ditulis untuk melakukan berbagai fungsi atau tugas tertentu Publisher NOT merupakan NOT yang berfungsi untuk mempublis data yang dibutuhkan Subscriber NOT merupakan NOT yang berfungsi untuk menerima dan menampilkan data Topik atau bus digunakan dalam transmisi pesan antar NOT atau sebagai saluran komunikasi data berbasis TCP atau UDP SLEM atau Summultaneous Localization and Mapping adalah cara robot untuk memetakan lingkungannya dan juga untuk pengukuran data secara kontinu Robot menyelesaikan dua tugas dengan satu algoritma dengan memetakan dan juga menentukan posisinya pada satu area yang ditemukan secara bersamaan Ada empat bagian utama dari SLAM Yang pertama adalah sensor Sensor digunakan untuk mengakusisi atau menangkap setiap informasi yang ada di sekitar robot Yang kemudian diproses oleh front-end Front-end bergantung pada pemrosesan sensor Di dalam front-end ini, pergerakan dari robot dan lokasi dari rintangan akan diestimasi Hasil dari estimasi akan diproses secara mandiri oleh bagian back-end untuk membuat plot grafik dari setiap pose yang didapat Kemudian, grafik ini akan dioptimalkan dan disajikan dalam bentuk map Pada bagian back-end ini, juga akan diumpankan kembali ke bagian front-end untuk memperbarui posisi robot selanjutnya Berikut ini merupakan diagram dari node dan topik cross pada algoritma SLAM G-Mapping yang diawali dari masukan sistem yang didapat dari pengoperasian jarak jauh Melalui keyboard untuk menggerakkan robot hingga pada akhirnya didapatkan bentuk map setelah melalui proses pembacaan sensor Untuk menentukan posisi robot dan penentuan jarak terhadap lingkungan di sekitar robot atau scanning Mengikuti perkembangannya, terdapat beberapa aplikasi open source pelengkap lainnya yang dapat diintegrasikan sebagai bagian dari sistem kendali robot Seperti Webbot Webbot merupakan aplikasi open source dan multi-platform untuk simulasi robot Dengan aplikasi ini, ROS dapat dikembangkan dan disimulasikan sesuai dengan lingkungan, program, dan perilaku robot yang diinginkan Untuk mengintegrasikan ROS dengan Webbot, terdapat dua cara berbeda yang dapat digunakan Untuk cara yang pertama dan termudah adalah dengan menggunakan controller ROS standar Namun, solusi ini tidak berfungsi pada Windows dan Mac OS Cara ini hanya berfungsi di Linux Pada bagian ini merupakan pengontrol default Webbot dan tersedia di proyek apapun Pengontrol ini dapat digunakan pada robot apapun, di Webbot dan bertindak sebagai Node ROS Menyediakan semua fungsi Webbot sebagai layanan atau topik ke Node ROS lainnya Kemudian, untuk cara yang kedua disebut dengan custom ROS controller Di mana pengguna harus membuat pengendali Webbot sendiri Yang juga akan menjadi ROS node menggunakan Webbot dan ROS libraries Solusi ini berfungsi pada Windows dan Mac OS dengan Python selain Linux Solusi atau cara ini membutuhkan upaya yang lebih tetapi memiliki fleksibilitas yang luas Untuk selanjutnya, kami akan mencoba mengintegrasikan ROS dengan Webbot melalui custom ROS controller Untuk menjalankan program simultaneous localization and mapping robot Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!